Sub indo by broth3rmax 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 Saya dengar kelakuan kamu. Awalnya saya tidak percaya. Tapi ada bukti. Sekarang kamu beresin semua barang-barangmu. Hei, bos, bos. Tolong kasih saya kesempatan lagi. Kalau saya punya salah, saya salah apa, bos? Saya minta maaf kalau saya punya salah. Oh iya, satu lagi. Soal cicilan, kamu ada waktu tiga bulan. Kalau tidak bisa merunasi, tinggalkan rumah itu. Dan inilah ujungnya. Bos pemilik toko elektronik memecat Handi. Sebuah pukulan telak buat hidup Handi. Terlebih, ia masih punya cicilan rumah. Aku cuma mau tambah penghasilan. Kenapa jadi begini sih? Ya, halo, Bu Dina. Halo, Mas Adi. Ya, Bu. Mas, kira-kira bisa tidak bisa ke rumah? Mas, kira-kira sih? Oh, iya, Bu. Saya kesana agak siangan ya, Bu. Kebetulan saya juga ada panggilan di daerah sana. Oh, gitu. Yaudah deh, bagus. Kalau kayak gitu. Mas, ya. Sama-sama besok, ya? Iya, Bu. Saat nasib Handi sempoyongan karena dipecat dari tempat kerjaannya, Handi masih dapat pelanggan untuk memperbaiki televisi dan parabola. Mas? Hah? Kok Tumpen masih siang udah pulang kerja? Iya, Bu. Ya, memang bos hari ini nyuruh aku buat pulang cepat. Disuruh bos? Emangnya, Mas, disuruh apa? Tuh deh, Mas kok kayak keliatan lesu banget sih? Anak-anak mana ya, Bu? Biasalah, Mas. Anak-anak kan kalau jam segini main. Mas, kenapa sih? Sakit. Udah, Bu. Jadi gini. Mulai hari ini, aku udah nggak kerja di sana lagi. Nggak kerja lagi di tauku gimana maksudnya, Mas? Iya. Iya, Bu. Iya apa? Kenapa sih, Mas? Aku dipecat. Ya ampun, Mas. Emangnya Mas ada salah apa? Mas maling duit. Nggak, Bu. Aku juga nggak tahu kenapa tuh bos bisa mencat aku. Aku juga nggak tahu aku punya salah apa. Ya ampun, Mas. Mas, Mending kamu minta maaf sama bos kamu deh. Bagaimanapun caranya kamu minta maaf aja. Hati kita gimana? Mau makan gimana? Anak-anak gimana, Mas? Mas. Iya, Bos. Saya salah, Bos. Saya sadar, saya salah. Tolong, Bos. Maafin saya, Bos. Sudahlah. Saya nggak mau denger itu lagi. Bos. Maafin saya, Bos. Kalau memang saya merugikan toko, Bos. Potong saja gaji saya, Bos. Saya ikhlas lahir dan batin, Bos. Maafin saya, Bos. Potong gaji. Memang gaji kamu berapa? Belum sebanding dengan perbuatan kamu. Iya, Bos. Saya tahu, Bos. Tapi tolong biarkan saya kerja di sini lagi, Bos. Karena ini semua buat menghidupi istri sama anak saya, Bos. Tolong, Bos. Kalau kamu ingat anak istri, nggak bakal kamu berpura buat seperti ini. Iya, Bos. Saya salah, Bos. Saya minta maaf, Bos. Berikan saya kesempatan satu kali saja, Bos. Tolong, Bos. Alah, kesempatan, kesempatan. Oh, iya. Ingat. Kamu masih ada cicilan yang harus kamu lunasi. Saya kasih waktu tiga bulan untuk melunasinya. Tiga bulan, Bos. Saya minta maaf, Bos. Itu kan langsurannya udah lama, Bos. Masih lama, Bos. Alah. Saya nggak mau tahu. Kamu kalau tidak bisa melunasi, keluar dari rumah itu. Bos. Maafin saya, Bos. Tolong, Bos. Saya nggak mau kelihatan kamu lagi. Pagi. Bos, maafin saya, Bos. Tolong, Bos. Saya erakwa. Betul-t한. Tidak. 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 Tidak.